Intro Hai Sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Sisu Yang dirilis pada tahun 2023 Film dimulai pada akhir peperangan Tepatnya tahun 1944 Saat itu tentara Finlandia membuat perjanjian dengan Uni Soviet Dimana agresi militer akan diakhiri jika mantan sekutu yaitu Jerman disingkirkan dari Finlandia Tentu saja pasukan Jerman tidak akan tinggal diam dan sudah siap untuk balas melawan Finlandia Mereka bahkan berencana menjalankan operasi bakar bumi Dimana pasukan akan membakar dan menghancurkan apapun yang mereka lewati Sobat diajak beralih pada seorang pensiunan tentara bernama Atami Korpi Yang tinggal sendirian di dekat hutan Atami telah menemukan area penambangan emas berkualitas tinggi di negara ini Setiap hari dia menggalis sendirian dan mengumpulkan semua emas Ditemani kuda dan anjingnya yang setia Atami mencoba menjalani hidup yang tenang Apalagi dia tahu bahwa semuanya akan berubah setelah dia menjual emas-emas ini Terkadang Atami bisa melihat pertempuran dari jauh Tetapi dia tidak ingin bertarung lagi Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi Setelah berminggu-minggu menggali emas Atami akhirnya menemukan bonggahan emas dalam jumlah yang sangat besar Dia segera menggali dan mengantongi semua emas berharga itu Atami berencana menjual semuanya di Bank Finlandia Untuk mengumpulkan modal Agar bisa hidup sejahtera tujuh turunan Setelah mengemas semua emas Atami kemudian menunggangi kudanya menuju kota terdekat Si anjing juga berlari mengikuti dari belakang Dalam perjalanan Atami bertemu dengan batalion Jerman Yang dipimpin oleh Bruno Pasukan ini menghancurkan pemukiman di sekitar tempat itu Dan menangkap beberapa wanita Finlandia Wolf yang merupakan anak buah Bruno Hendak membunuh Atami Namun melihat usia Atami yang sudah tua bangke Bruno tidak tertarik dan malah melepaskannya Lagi pula ada beberapa anak buah Bruno Lagi di belakang yang siap membunuh Atami Dan benar saja setelah berjalan beberapa meter Atami akhirnya berpapasan dengan rombongan prajurit lain Yang baru saja selesai menggantung para musuhnya Di sana pasukan menahan Atami dan memeriksa tas yang penuh dengan emas Tentu saja jiwa rakus mereka berontak dan ingin menguasai semua emas itu Pasukan secara brutal menembak anjing Atami dan mengarahkan senjata mereka Atami yang tersulut emosi kemudian mulai melawan balik dengan gerakan yang tidak terduga Walaupun Atami sudah tua ternyata dia masih ahli dalam hal membunuh Terbukti dengan sadis dia berhasil menumbangkan semua prajurit seorang diri Mendengar suara tembakan beruntun Bruno langsung menghentikan pasukannya Dia mengatakan kepada mereka untuk berbalik dan mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi Betapa kagetnya mereka melihat kelompok lain mati mengenaskan Di sini Bruno juga menemukan salah satu bongkahan emas Atami Yang sempat diambil oleh salah satu prajurit yang sekarat Karena itu Bruno dan pasukan rakusnya memutuskan untuk mengejar Atami Selama pengejaran Atami terus-menerus ditembaki oleh tentara Bruno Namun tidak ada satu peluru pun yang berhasil mengenai Atami Atami yang terus-menerus melarikan diri dari Bruno Tidak menyadari bahwa dia telah memasuki ladang ranjau Kemudian salah satu ranjau meledak dan membunuh kudanya Dengan perasaan sedih Atami segera mengumpulkan semua emas yang berserakan Bruno dan pasukannya tiba di tepi ladang ranjau Dan melihat Atami dari kejauhan Tapi saat mereka mulai menembaki Atami Orang tua itu dengan sengaja melemparkan batu ke ranjau lain Menyebabkan ledakan hingga Atami luput dari pandangan Bruno pun memerintahkan prajuritnya kembali menembaki Atami Namun untungnya Atami mampu melindungi diri dari peluru menggunakan tameng besi Karena takut peluru habis beberapa prajurit terpaksa turun untuk mengejar Atami Tapi karena itu adalah ladang ranjau mereka mati satu persatu karena meledak Setelah Atami berhasil kabur Bruno menemukan nametag milik Atami Dari sini dia tahu bahwa lelaki tua itu bukanlah orang biasa Kedua wanita yang mereka tahan kemudian disuruh berjalan ke depan Untuk memastikan jalan yang mereka lalui bersih dari ranjau Sepanjang jalan Wolf mencari informasi tentang Atami dari sang jeneral Ternyata dia adalah mantan komando individu paling berbahaya di Finlandia Diketahui bahwa Atami telah kehilangan keluarga dan rumahnya dalam pertempuran melawan tentara merah Sejak saat itu Atami yang dendam menjadi pasukan kematian individu yang legendaris Bahkan sampai mendapat julukan imortal Julukan itu diberikan bukan tanpa alasan Karena semua orang tahu bahwa Atami bisa membunuh ratusan pasukan komunis sesendirian Setelah banyak pertimbangan sang jeneral akhirnya memerintahkan semua pasukan Bruno untuk mundur Tapi Bruno yang haus harta mengabaikan peringatan itu dan memutuskan untuk terus mengikuti Atami demi mendapatkan emas Nantinya dia akan menjual emas tersebut untuk kabur dari peperangan Sementara itu Atami yang terluka dan kelelahan memutuskan untuk beristirahat sambil merawat lukanya Namun tak lama kemudian pasukan Bruno mendekat dengan anjing pelacak untuk mencari Atami Untuk menipu mereka Atami dengan cepat menyusup dan bergantung di bawah kendaraan lapis baja Jerman Tak ingin anjing pelacak mencium lokasinya Atami melobangi tangki bensin dan menyiram dirinya dengan bensin untuk menutupi bau Namun pengemudi langsung menyadari adanya kebocoran bahan bakar Ketika tentara Jerman berniat memeriksa kebocoran Atami lari dan membakar dirinya untuk menakut-nakuti anjing pelacak itu Kemudian saat pasukan Jerman kembali menembaki Atami dia menemukan danau dan langsung nyebur ke dasar Bruno dan timnya memutuskan untuk menunggu Atami muncul ke permukaan Setelah lama tak terlihat batang hidungnya Bruno pun menganggap si tua itu telah mati Lalu dia mengirim beberapa tentaranya untuk menggunakan perahu dan mengambil semua emas milik Atami Namun yang mengejutkan ternyata Atami masih hidup Dia segera memotong leher tentara Jerman di bawah air dan menyedot udara dari tenggorokan mereka Atami yang cerdik lalu menarik perahu militer sehingga Bruno mengira prajurit itu akan mengkhianatinya Kemudian menyuruh Wolf menembaki prajurit itu Namun tak lama kemudian Atami muncul dan menggunakan tubuh si prajurit sebagai tameng Hingga dia berhasil kabur lagi Bruno kemudian menemukan anjing peliharaan Atami dan berencana menggunakan anjing tersebut untuk mencari tuannya Angin malam mulai berhambus Atami akhirnya sampai di sebuah desa terbengkalai yang telah dibakar pasukan Jerman Untuk sementara Atami bersembunyi di pom bensin sambil beristirahat Namun tak lama kemudian anjing peliharaan Atami datang membawa dinamit yang terbakar dan menempel di tubuhnya Atami dengan cepat menyelamatkan anjingnya Namun terjadi ledakan yang justru membuat Atami pingsan Bruno dan Wolf kemudian menangkap Atami Kemudian mereka menggantungnya di pom bensin dan mengambil semua emas milik Atami Bruno berpikir jika dia digantung seperti itu Atami akan mati karena dia tidak bisa bernapas Tapi itu semua salah Atami benar-benar imortal dan belum mati Dia sengaja mengaitkan lukanya ke besi yang menonjol Untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh Kesokan harinya seorang pilot Jerman mendarat untuk mencari bahan bakar di sana Angin dari pesawat itu menerbangkan penanda bom bensin dan menyebabkan Atami jatuh ke tanah Salah satu pilot menghampiri dan melihat Atami masih hidup Lalu pilot senior memerintahkan untuk segera membunuh Atami dan anjingnya Namun Atami langsung bangkit dan membunuh kedua pilot tersebut Sebelum mengambil kembali semua emasnya Atami terlebih dahulu menjemunyikan semua luka di tubuhnya Dia menjahit lukanya dengan kawat yang sebelumnya dibakar Di sisi lain rombongan Bruno kembali ke markas dengan semua emas yang mereka dapatkan Di tengah perjalanan Bruno dan krunya kaget melihat pesawat terparkir begitu saja Di dalamnya ada tubuh pilot yang telah dicekik sampai mati Dengan tali sama yang digunakan untuk menggantung Atami Melihat hal tersebut Bruno ketakutan dan langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyisir lokasi Di tengah perjalanan Atami duduk di atas truk dan membawa narapidana wanita Di sana dia membunuh para penjaga dan kemudian memberikan senjata kepada para wanita Atami dan seorang wanita bernama Aino kemudian mengambil alih truk tersebut Aino membantu Atami melompat ke teng Bruno Sementara dia dan wanita lainnya membunuh tentara yang tersisa di truk Atami yang berada di luar langsung menggedor teng dengan kapak Kemudian dia menarik Wolf keluar dari teng dan menghajarnya Saat hendak membunuhnya para wanita datang dan membawakan Atami sebuah kendaraan Atami kemudian menyerahkan Wolf kepada para wanita bersenjata untuk dieksekusi Sementara itu Atami langsung tancap gas mengejar Bruno Bruno dan pilot berencana melarikan diri dengan pesawat Atami sempat menembaki pesawat tersebut Namun pesawat masih berhasil lepas landas Tapi tak diduga ternyata Atami menusuk pesawat dengan kapak Hingga kini dia nangkel di bawahnya Atami kemudian menggunakan kapak itu untuk membuat lobang agar dia bisa masuk Melihat hal tersebut Bruno akhirnya terpaksa harus berduel bayuan dengan Atami Mengingat tubuh Atami yang sudah tua dia kalah dengan mudah setelah dipukuli oleh si Bruno Namun saat Bruno merasa menang Atami memasang kabel statis dari tangan Bruno ke sebuah bom Dia kemudian melempar Bruno dan bom tersebut keluar sampai meledak Atami yang baru mau duduk kembali terkenyut karena kapal oleng Ternyata pilot yang menerbangkan pesawat telah tertembak Atami mencari parasut tapi tidak dapat menemukannya Akibatnya ia mengikat tubuhnya dengan benda di dalam sana sampai pesawat itu jatuh Namun sepertinya Tuhan masih belum mengizinkan Atami mati Dia berhasil selamat karena pesawat jatuh di rawa berlumpur Atami pun keluar dari dalam lumpur sambil membawa semua emas yang telah dia kumpulkan Akhirnya setelah perjalanan panjang Atami tiba di bangkota Helsinki Disinilah Atami menjual semua emasnya dan mengumpulkan banyak uang Hal itu membuat semua orang terkejut Seakan tak percaya orang tua dan kumuh itu menjadi miliarder dalam sekejap mata Dan film pun selesai Itulah akhir dari film Shisoo yang dirilis pada tahun 2023 Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya Terima kasih telah menonton!